Empat pasangan calon bupati dan wakil bupati kota Waringin Timur mengikuti pengundian nomor urut pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020. Menghindari penyebaran COVID-19, pengundian dilakukan dengan mengedepankan protokol kesehatan secara ketat. Pengundian nomor urut empat pasangan ini diawali dengan pengambilan nomor antrian oleh pasangan calon secara bergantian. Setelah itu pasangan calon melakukan pengambilan nomor urut sesuai dengan nomor antrian masing-masing. Dari hasil pengundian tersebut pasangan calon bupati dan wakil bupati kota Waringin Timur nomor urut 1 pasangan Halikinor dan Irawati. Sedangkan pasangan Supriyanti Rambat dan Muhammad Arsyad mendapat nomor urut 2. Nomor urut 3 didapat pasangan Taufik Mukri dan Supriyadi. Dan pasangan Muhammad Rudini Darwan Ali dan Syamsuddin mendapat nomor urut 4. Ketua KPU Kota Waringin Timur Siti Fatona Purnaningsi menjelaskan, pelaksanaan pengundian nomor urut dilaksanakan dengan jumlah peserta terbatas untuk mencegah penyebaran COVID-19. Sesuai dengan PKPU 13 Pasal 55, bahasanya pelaksanaan hanya dihadiri oleh pasangan calon 1 LO, 2 Bawasu, dan anggota KPU Kabupaten Bukat Waringin Timur. Kegiatan ditutup deklarasi dan penandatanganan pakta integritas oleh keempat pasangan calon bupati dan wakil. Terkait penerapan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19 dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 ini. Mas Hud Badaruddin dan Ririn Binti melaporkan dari Kota Waringin Timur.